Adonara tanah mahar gading, tapi tak pernah melahirkan gajah. Berikut ialah menelaah makna dibalik gading gajah sebagai belis atau mahar. Di Lama Holot terkhususnya Adonara. Masyarakat Adonara meyakini bahwa harkat dan martabat perempuan Lama Holot adalah sakral. Sebab perempuan Adonara bukan sesuatu yang bisa diukur dari besar kecilnya, atau ditimbang jumlah banyak dan sedikitnya gading sebagai mahar atau belisnya. Namun, perempuan Lama Holot yang menggunakan gading gajah sebagai belisnya pun memiliki simbol-simbol sakral atau keramat tertentu. Hal ini ditandai dengan upacara adat yang mengiringi setiap perpindahan, baik keluar maupun masuknya gading gajah di rumah sebuah keluarga. Ritual Adat Orewarak Pohe Ketika sebuah keluarga menerima gading sebagai belis, dan ketika sebatang gading keluar untuk membayar belis seorang harus diawali dengan upacara Ohonhebo, Geleten Pelumut. Ritual-ritual ini selalu melibatkan seorang perempuan saudari Pineng dari keluarga tersebut. Gading adalah benda yang sulit didapat dan berharga sehingga dianggap sesuai dengan citra perempuan. Sebab apabila wanita diukur dengan uang secara filosofinya akan habis, tetapi gading akan bertahan dan menjadi simbol harga diri wanita. Jadi, wanita sebenarnya tak bisa dinilai sebagai uang. Inilah mengapa masyarakat suku lama holot, terkhususnya Adonara, berpegang teguh pada prinsip dan nilai luhur yang terkandung di balik tradisi mahar gading sebagai maskawin. Jangan lupa, klik dan follow.